Intro Elon Musk mengancam akan melakukan gugatan hukum ke pengadilan setelah munculnya aplikasi media sosial baru dari perusahaan meta yakni Trends yang dianggap telah melanggar hak kekayaan intelektual Twitter Hal tersebut diketahui lewat surat gugatan yang dikirim oleh kuasa hukum Twitter yaitu Alex Spiro kepada CEO meta Mark Zuckerberg yang pertama kali dilaporkan oleh situs berita Smafor pada Kamis dimana dalam surat tersebut Twitter menuduh meta telah terlibat dalam penyalahgunaan rahasia dagang Twitter dan kekayaan intelektual lainnya secara sistematis disengaja dan melanggar hukum Spiro juga menuduh meta memperkerjakan puluhan mantan karyawan Twitter beberapa diantaranya diduga menyimpan dokumen dan perangkat elektronik Twitter secara tidak sah Sementara itu Elon Musk juga turut menanggapi mengenai laporan surat gugatan tersebut lewat balasan tweetannya terkait unggahan di akun Twitter Daily News Sebaliknya, juru bicara meta Andy Stone justru membantah tuduhan tersebut lewat unggahan Trends-nya yang mengatakan tidak ada teknisi Trends yang sebelumnya pernah sebekerja untuk Twitter Seperti yang diketahui, Trends merupakan aplikasi pesaing Twitter yang belakangan populer di kalangan warga net Bahkan dalam 1x24 jam, aplikasi Trends telah berhasil menduduki peringkat 1 teratas di jaring sosial yang banyak diunduh oleh pengguna sejak pertama kali diluncurkan Para Devanti, GoTV News, melaporkan